Om Swastiastu Om Swastiastu Pemirsa apa kabar Anda? Senang sekali saya Desa Aryani dapat menjumpai Anda dalam wawancara eksklusif Dan pemirsa pada saat ini saya telah bersama anggota DPDRI yakni anak Agongurah Okaratmadi atau yang lebih akrab disapa dengan sebutan Coklat Baik pemirsa saat ini kita akan membahas topik yang sangat menarik yakni terkait tanah Bali Baik langsung saja kita bertanya Om Swastiastu Om Swastiastu Bapak menurut Bapak selaku anggota DPDRI dan juga tokoh Bali Seperti apa Bapak memandang terkait tanah Bali yang kian lama kian tergerus alih fungsi lahan pertanian ini? Terima kasih Jadi dalam wawancara eksklusif ini saya mengikuti perkembangan pertanahan di seluruh Indonesia Banyaknya tanah-tanah terlantar Meskipun ada undang-undang yang mengatur Banyak tanah terlantar Pertanahan adanya Suba Mari kita interpretasi Apakah Masih diperlukan dipertahankan itu? Bagi saya perlu Riyad Bari perlu Parius Hatta memberikan arti terhadap keberadaan pertanian kita Dengan aktualisasinya yang terakhir Sampai di Apa namanya Di Jatiluwi Dijadikan RSI Cekasar Itu cukup luar biasa Untuk itulah saya ingin sampaikan nanti banyak bertanya Mengenai Apa yang harus dilakukan Berarti perkembangan pariwisata di Bali ini Tentu berbasis pertanian Begitu Bapak? Yang masuk akal Radaban orang Bali Daya orang Bali Lahir dari Kontek mereka kerja di pertanian Kemudian Bapak Seperti apa pandangannya melihat Banyaknya lahan pertanian yang mengalami alih fungsi Apa yang mestinya dilakukan oleh masyarakat Bali ini? Tentunya kalau melihat ini Kita memperketat dulu Diperkeraslah pelaksanaan aturan Dibikin aturan Alih fungsi tanah pertanian ini Kalau di Vietnam Alih fungsi tanah pertanian ini Perdana menteri yang naik Cukup luar biasa Selama ini kan sudah ada peraturan Terkait alih fungsi lahan pertanian Bagaimana peran pemerintah Dalam mengawasi alih fungsi tersebut? Ya tentunya para para pemerintah Betul-betul meneraksanakan Jangan sampai terjadi Kena ada keuntungan ekonomi Bikin beda Buka jalur hijau Tapi harus diawasi kedepannya Diawasi ketat Makanya saya nanti Kalau ada persoalan-persoalan Perda Mengenai jalur hijau Kami akan masuk Masuk di sana Sejauh mana menguntungkan Ya kita di Bali Budaya Bali ini Hal ini tentunya akan Bapak Perjuangkan di seluruh kabupaten Kota yang ada di Bali? Bentunya di seluruh Indonesia Kami akan perjuangkan Bukan di Bali Terlebih di Bali kan ada Berbagai macam kegiatan budaya Yang berbasis pertanian Itu seperti apa daya tarik Wisatawan melihat Bali? Melihat ini saya jelas sekali Tahu persis Keberadaan Bali Dengan pura-puranya Tidak terlepas dari Para raja-raja yang dulu Sampai raja-raja yang sekarang Ya bupati Benul Tanpa ada itu Jangan Arab Kita terkenal di seluruh dunia Bali puluh dewa Kita terkenal Ya puluh-pura Pura sejuta pura Itu memang Sejak dulu sampai sekarang Pura-pura ditirikan Luar biasa Itu yang mengikat Itu yang harus dipertahankan Di samping Saya melihat pariwisata Daerah pariwisata Sangat riskan Timur bomnya Sudah berhenti orang kembali Maka sejak dulu Rakyat orang Bali Bisa hidup di Bali Jangan takut Sampai baru kena bom Tidak ada pariwisata Mati Janganlah Sampai begitu Perbaiki pertanian Seperti Jokowi Kalau kurang air Bikin mung-mung Banyak Teknologi Masukan Kemasan pertanian Diperbaiki Ya itu Baik Pemirsa Ini menarik sekali Tentunya kita semua Memiliki peran Dalam menjaga pertanian Bali Nah Bapak Kemudian ketika Masyarakat Sudah semua Sepakat untuk Menjaga pertanian Bali Seperti apa Inbasnya terhadap Peningkatan kesejahteraan Tentunya Diperbaiki Teknologi pertanian Diperbaiki Imasnya tinggi Jangan takut Tidak ada Turis mati Enggak Orang pariwisata Yang kena Masih bisa hidup Jangan khawatir Orang Bali Selama ini kan Banyak ada Investor Yang ingin Merampas Tanah Bali Seperti itu Nah seperti apa sih Yang harus dilakukan Oleh masyarakat ini Pak Merampas Sudah ada aturan Kalau dia Tanah pertanian Dibeli Jadi dia Mengubah fungsi Jangan dikasih Alih fungsi Ini yang diperketat Tanah pertanian ini Jangan Sedikit Semua dikasih Hancur Pemindah Pusat Terus Mau berbuat Yang demi Yang terbaik Untuk Bali Tidak bisa Orang Bali Sebab Membangun Wilayah Di Indonesia Ini Tidak bisa Diperisahkan Duit dari Pusat APBN Duit dari APBD tingkat 1 Duit dari APBD tingkat 2 Dan investasi Investasi yang lain Baik Nah Bapak Selain berbicara Mengenai Lahan pertanian Kan ada Potensi Bakau di pesisir Nah itu juga Selama ini Menjadi Ancaman Bagi rakyat Bali Nah seperti apa Upaya yang harus Dilakukan untuk Menjaga Kawasan pesisir ini Tentunya Saya melihat Kondisi alam yang Sekarang Di Aceh Sampai orang Meninggal banyak Dulu Bakau Di sana Caranya apa Lingkungan Bakau Jangan Dirubah Dirusak Oleh Kepentingan Kepentingan Sesaat Untuk Spikulasi Tanah Jangan Baik Baik Bapak Terima kasih Atas informasi Yang telah diberikan Dan pemirsa Itu tadi Perbincangan saya Bersama Anggota DPD RI Dapil Bali Yakni Anak Agong Murah Okarat Madi Terkait pentingnya Menjaga Tanah Bali Pemirsa Akhir kata Saya Desa Aryani Pamit Undur Terima kasih Atas perhatian Anda Dan sampai jumpa Om Santi 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 Om